Ex-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Saud Situborang, berharap Kalpori Jenderalisius Sigit Prabowo mempertahankan keputusannya untuk mempertahankan Brigadir Jenderal Polisi Endar Priyantoro di KPK. Hal itu disampaikannya dalam mewawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febi Mahendra Putra, secara daring. Berikut Tribunus mewawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febi Mahendra Putra, secara daring bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situborang. Jadi ada TikTok ya Pak, ada komunikasi ya, nggak ujuk-ujuk terus gini. Jadi komunikasi itu tentunya dari Biro SDM. Tentunya itu rapat dari pimpinan dari KPK dengan kemudian bersama Biro SDM. Nah, 4 tahun pertama kalau dianggap perform dan kita anggap baik, diperpanjang 4 tahun lagi. Nah, baik juga diperpanjang 2 tahun, jadi 10 tahun. Kecuali kalau yang bersangkutan pingin bekerja di KPK, kayak Nopel CS yang kemarin itu. Nah, selama periode 4 tahun pertama, tentu kalau dia udah habis, dia akan tanya, kita tanya, Saya pingin di sini, walaupun pingin, kita tetap tanya ke instansi asalnya. Surat tanya apakah memang ini mau diperpanjang di sini, sedangkan yang bersangkutan pingin. Nah, kemudian ada jawaban. Pokoknya ada surat menyurat, Pak. Ya. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak tahu, sekarang ini yang 4 tahun plus 2 tahun itu masih ada atau tidak, saya nggak tahu. Ya. Ya, kan, tapi kan kemarin kita dengar katanya, masa Endar ini masih ada waktu sebenarnya, belum habis waktunya, 4 tahunnya belum habis. Ya. Nah, kalau tidak salah ya, nanti kita bisa lihat lah. Nah, itu pertama. Kedua, soal mengembalikan orang ini pun, biasanya mengembalikan itu, kalau dari KPK, biasanya mengembalikan kalau ada masalah. Ya. Sama pimpinan yang sebelumnya itu, kan ada yang masalah itu, yang kepimpinan sekarang. Nah, pengembalian kalau ada masalah, dan kalau ada promosi, jadi artinya promosi, kemudian itu juga ada komunikasi juga, Pak. Ya. Ya, komunikasi lah, gitu, untuk kemudian memastikan bahwa yang bersangkutan masih diperpanjang atau berada kemudian kembali ke instansi asalnya. Nah, soal memindah-memindah ini nggak gampang, Pak, di KPK. Bapak Pungin pernah tahu ya, bahwa kami berlima pernah dilaporkan ke PT UN, ya, Pak. Ya. Ya, ketika kami memindah-mindahin orang. Padahal itu rotasi aja, Pak. Rotasi internal, ya, Pak. Ya, rotasi aja, begitu. Yang dari sini pindah ke Biro ini, pindah ke Biro ini, dari unit ini, pindah ke unit ini, ada yang lintas DPT, dan seterusnya. Nah, diadukan ke PT UN karena kita dianggap sewenang-wenang ketika itu. Melanggar nilai-nilai yang ada di KPK, dianggapnya. Selamat menikmati.